Saudara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan KPK proaktif menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan gratifikasi yang diterima Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep lewat penggunaan fasilitas privat jet. Alex bilang KPK segera mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Kaisang. Alex menyebut meski bukan penyelenggara negara tetapi penggunaan privat jet oleh Kaisang patut diduga berkaitan dengan penyelenggara negara mengingat keluarga dan kerabat Kaisang merupakan penyelenggara negara. Dari hasil klarifikasi nantinya KPK baru bisa menentukan apakah fasilitas privat jet yang digunakan Kaisang dan istrinya Erina Gudono merupakan gratifikasi atau bagian dari sumber penghasilan bisnis. Alex justru mengimbau agar Kaisang secara mandiri menjelaskan kepada publik lengkap dengan bukti-bukti yang akurat soal asal-muasal penggunaan privat jet yang terlanjur menuai sorotan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disertai bukti dong misalnya, enggak saya bayar sendiri ini loh bukti transfernya. Jadi apa, clear dong. Nah hal seperti itu yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong dong. dan buktinya kan begitu. Jadi supaya masyarakat yang mempertanyakan ya dan membuat media sosial dua hari ini sangat rame dengan itu juga menjadi tercerahkan. Oh yaudah, kalau itu dipayar. Uang pembayarannya dan seterusnya. Kalau itu di bagian dari fasilitas usaha selesai dan seperti itu. Sebelumnya, Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM meminta KPK menginvestigasi dugaan penerima gratifikasi terkajat pribadi Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono. Investigasi oleh KPK terhadap Kaisang penting untuk dilakukan, guna mengetahui apakah terdapat tindak gratifikasi dalam penggunaan dan penyediaan jet pribadi yang digunakan Kaisang. Penting bagi KPK untuk melakukan investigasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak kan Kaisang ini bukan merupakan penyelenggara negara. Apakah mungkin seorang penyelenggara negara itu menerima gratifikasi? Jawabnya sangat mungkin. Kenapa? Karena Kaisang adalah putra seorang penyelenggara negara. Sudah menjadi modus umum, gratifikasi itu diterima bukan langsung oleh penyelenggara negaranya, tetapi oleh keluarga, famili, atau bahkan koleganya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.